Pendekar sejagat jilid 3. Bap 6. Pedang tercepat Fang Zhongpin Gua Obai segera merasakan ada angin yang mendorongnya dengan kencang dan cepat. Segera dia membalikan pedangnya, ada benda yang beradu dengan pedangnya, sehingga menimbulkan percikan api kecil. Gua Obai melihat ternyata ada binatang yang besar naik ke udara, dia berkeliling di atas bersiap untuk menyerang Gua Obai, ternyata itu adalah elang yang berwarna hitam kehijauan. Elang itu menyerang begitu cepat dan lincah, semua ini membuat Gua Obai terkejut. Dia langsung siap-siaga menghadapi kekuatan elang yang tidak berbeda jauh dari Tai Jiao Jiao. Si bancit Tai Jiao Jiao melihat elang raksasa itu, dia langsung tersenyum. Elang itu masih berputar-putar di atas, tiba-tiba ada suara seseorang yang memerintah, anak Tai, kembalilah. Elang itu segera terbang ke depan markas Chang Xiaobang, kedua sayapnya membawa angin kencang, membuatnya lalilin bergoyang-goyang, murid-murid Chang Xiaobang yang ilmu. Silatnya biasa-biasa saja, tidak bisa berdiri dengan tegak karena kencangnya ke pakan sayap elang itu, kemudian elang itu turun dan hinggap dengan jinak di depan seseorang. Gua Obai sudah mengetahui bahwa cakar elang itu sangat kuat seperti besi dan tenaganya pun sangat besar, sepertinya elang raksasa itu sudah dilatih ilmu silat oleh seseorang, burungnya saja sudah begitu kuat, apalagi majikannya. Gua Obai melihat bahwa tuan dari elang itu adalah seorang pemuda, baju yang dikenakannya terlihat mewah. Sekarang langit dipenuhi dengan awan hitam, sepertinya hujan akan segera datang, tapi orang itu masih begitu tenang berdiri di tempatnya. Bila dibandingkan wajah Nix yang tian dengan orang ini kalah jauh, di tengah kedua alisnya ada tahilalat berwarna merah, kedua matanya seperti petir, sorot matanya tampak sedikit cabul, orang itu kelihatan sangat tangkuh, dia tidak membawa senjata apapun. Gua Obai ingin bertanya, tapi tiba-tiba semua murid Chang Xiaobang berlutut, dan Ye Chang Zhou yang berada di sisi kanan menunduk, sepertinya kedudukan dia lebih rendah dibandingkan dengan pemuda itu. Si Ban Chit Ai Jao Jao setelah melihat orang itu, langsung memberi hormat dan berkata, ketua panji merah memberi hormat kepada ketua panji, hamba merasa berterima kasih karena Anda sudah menolong hamba dan hamba belum bisa membunuh musuh, hamba meminta maaf. Gua Obai baru ingat bahwa kedudukan orang itu berada di bawah ketua dan wakil ketua Chang Xiaobang, dia adalah ketua panji, dijuluki pedang tercepat di dunia, Fang Zhongpin. Terdengar Fang Zhongpin berkata, selama beberapa bulan ini Chang Xiaobang berbuat hal yang memalukan, Tiga bulan yang lalu ketua panji kuning dan ketua panji biru telah gagal merebut ksueh itu di markas Biao Ksuehun, peristiwa ini benar-benar memalukan, beberapa hari yang lalu ada seorang tak tua dan tiga orang pemuda datang ke sini mewakili Wisma Sujian, dia sudah membunuh ketua panji dan dua wakil, malam ini datang seorang anak kecil, dia sudah membunuh tiga orang terpenting dalam Chang Xiaobang, Apakah di Chang Xiaobang sudah tidak ada orang lagi? Gua Obai tertawa dingin, kalian ingin menguasai dunia persilatan, kalian akan dihukum oleh Tuhan. Fang Zhongpin membalikan badannya dan berkata, diam. Gua Obai yang dimarahi oleh Fang Zhongpin, hatinya menjadi bergetar, dia tetap tertawa dan berkata, siapa kau? Tiba-tiba Fang Zhongpin tertawa lagi, kemudian dia berkata, kau kira ilmu silatmu sangat tinggi. Jawab Gua Obai dengan sombong, pedang selalu memiliki hawa, kebenaran selalu menang. Kata Fang Zhongpin, baiklah, aku akan lihat apakah kau akan menang sampai di batas mana. Belum habis dia berbicara, dia sudah seperti asap yang melayang. Gua Obai memiliki tujuh buah pedang. Dua pedangnya sudah menancap di badan nih, sebuah pedangnya masih berada di tangan Tai Jiao Jiao, berarti hanya tersisa empat buah pedang. Tubuh Gua Obai bergetar, dua buah pedangnya sudah masuk ke dalam sarungnya. Dia hanya menyisakan satu pedang. Dengan tujuh jurus dia mulai menyerang Fang Zhongpin. Ujung pedang Gua Obai hampir mengenai Fang Zhongpin, tiba-tiba tampak sinar berkilau, Fang Zhongpin berdiri dengan tegak. Tangannya tetap tidak memegang pedang, tapi pedang Gua Obai sudah patah menjadi dua. Kata Fang Zhongpin dengan dingin, aku memotong pedangmu dengan pedangku, mungkin kau tidak bisa melihat dengan jelas pedangku berada di mana. Gua Obai merasa marah juga kaget, dia menyerang lagi dengan jurus 7x7 sama dengan 49, seperti hujan deras jurus itu mengurung Fang Zhongpin. Begitu ujung pedang Gua Obai hampir mengenai Fang Zhongpin, tiba-tiba tangan Fang Zhongpin terlihat ada pedang yang berkilau. Terdengar lagi ada pedang yang patah. Pedang yang berada di tangan Gua Obai patah lagi menjadi dua. Dengan angkuh Fang Zhongpin berkata, apakah kau sudah melihat dengan jelas? Ini yang dinamakan pedang tercepat di dunia. Gua Obai melihat tangan Fang Zhongpin sama sekali tidak memegang pedang. Gua Pao Obai tidak bisa melihat di mana Fang Zhongpin menyembunyikan pedangnya. Kali ini Gua Obai benar-benar kaget, tapi kekerasan hatinya tidak bisa menerima kejadian ini begitu saja. Dia berteriak, dengan sepasang pedang yang masih tersisa, dia mengeluarkan dari sarungnya. Tapi begitu pedang dikeluarkan dari sarungnya, tiba-tiba tampak ada pedang berkilau lagi, kali ini terdengar dua kali bunyi benda patah. Kedua pedang Gua Obai patah dan Gua Obai hanya bengong melihat Fang Zhongpin. Kemudian dia berkata, ilmu pedangmu adalah ilmu di mana pedang disembunyikan di dalam tangan baju Fang Zhongpin tertawa terbahak-bahak dan berkata, betul, sekarang kau baru melihat dengan jelas. Lengan baju di gulungnya, tampak pedang yang berkilau dan sedang bergerak menuju tenggorokan Gua Obai. Gua Obai tidak menyangka Fang Zhongpin yang tadi masih tertawa dengan santai, begitu membalikan tangan sudah menyerang dia dengan ganas. Untung dia masih bisa menghindari serangan pedangnya. Terdengar Fang Zhongpin membentak, baiklah tetap dengan jurus pedang tadi, dia kembali menusuk. Gua Obai tidak sempat menghindar, dia hanya memejamkan metu menunggu kematian. Dia merasa tenggorokannya dingin tapi tidak sakit. Metu Gua Obai dibuka, terlihat Fang Zhongpin sedang tertawa dengan menghina. Tangannya memegang pedang panjang yang tipis, kecil. Dan berkilau. Pedang itu diarahkan ke tenggorokannya. Kata Fang Zhongpin, kau bisa menghindari seranganku sekali ini. Baiklah, aku ingin melihatmu mati secara perlahan-pahan. Sesudah kau mati, kau pasti tidak akan melupakan aku yang bernama Fang Zhongpin. Gua Obai merasa ujung pedang Fang Zhongpin terus bergerak. Bulu kuduknya menjadi merinding. Fang Zhongpin tertawa dan berkata, apakah kau takut mati? Apakah kau ingin menyaksikan aku memotong dagingmu? Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menaruh garam di lukamu. Seperti apa ya rasanya? Terus kau akan melihat dagingmu dibakar hingga matang. Kemudian dimakan, bagaimanakah rasamu? Keringat dingin Gua Obai mulai menetes, tapi dia tetap berkata, Hei marga Fang, ilmu silatku memang lebih rendah darimu dan aku sudah tertangkap olehmu. Terserah kau mau membunuh atau mencincangku, tidak perlu menakuti-nakutiku seperti anak kecil. Fang Zhongpin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Asal kau mau berlutut kepadaku dan memanggilku kakak, aku akan membunuhmu dengan cepat dan tidak menyiksamu terlebih dulu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang ikut tertawa dan berkata, Dia benar-benar seorang laki-laki sejati, mengapa kau harus memaksanya? Fang Zhongpin segera membentak dan bertanya, Siapa? 60 orang Chang Xiaobang yang berada di lapangan tidak tahu dari mana datangnya suara itu, Mereka saling melihat tetap tidak ada orang yang dicurigai. Tiba-tiba Fang Zhongpin menarik kembali pedangnya. Begitu pedang ditarik, segera menghilang. Gua Obai ingin menyerangnya tapi tangan Fang Zhongpin sudah mencengkram na di tangan Gua Obai Dan dengan suara keras dia berkata, Teman, kalau sudah datang, mengapa tidak keluar? Murid-murid Chang Xiaobang yang berada di sebelah utara mendengar ada suara seseorang yang datang dari dalam gerombolan, Mereka pun merasa kaget. Mereka saling mencari tapi entah siapa yang berbicara tadi begitu melihat ketua Panji melihat ke arah mereka, Mereka pun gemeteran. Fang Zhongpin melihat mereka hanya terdiri dari 7 sampai 8 orang dan terlihat mereka sangat kaget dan tidak berpura-pura. Dia ingin mengetahui lagi siapa sebenarnya yang bicara. Dengan wajah menghadap ke utara dia berkata lagi, Kawan, apakah kau datang ke sini karena tuan Gua Obai? Suara yang ramah datang dari arah selatan dan dengan tertawa dia menjawab, Benar, apakah ketua Fang bisa melepaskan Gua Obai? Fang Zhongpin melihat lagi ke arah selatan, ke arah murid-murid Chang Xiaobang. Murid-murid yang dipandangi ini merasa kaget. Fang Zhongpin berpikir orang yang datang pasti bergerak dari arah utara ke selatan, bisa dibayangkan tenaga dalam yang dimilikinya pasti sangat kuat. Dia berkata, Kawan, lebih baik kau keluar, aku akan menyerahkan tuan Gua kepadamu. Suaranya yang ramah seperti angin musim semi, tapi suara jawaban datang dari arah barat, bila ketua Fang berniat baik, lepaskanlah tuan Gua, aku tidak perlu muncul di depanmu. Fang Zhongpin seperti kilat membalikan badannya, di bagian barat hanya ada 3 orang Chang Xiaobang. Mereka dengan kaget dilihat Fang Zhongpin. Fang Zhongpin dengan marah berkata, Bila kau tidak keluar, aku tidak akan melepaskan tuan Gua. Suara yang ramah itu sama sekali tidak terpancing emosi, dia tertawa dan berkata lagi, Itu semua adalah isi hatimu, bila aku tidak keluar kau tidak akan melepaskannya, jika aku keluar, kau pasti membunuh tuan Gua, apakah benar? Fang Zhongpin tidak perlu mencari lagi. Dia tahu orang ini mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat, mungkin orang itu masih berada di tempat jauh. Dengan care seperti itu, dia mengelabui Fang Zhongpin. Fang Zhongpin tertawa dan berkata, Aku kira kau siapa, ternyata hanya seekor kura-kura yang hanya bisa bersembunyi di dalam rumahnya dan tidak berani keluar. Gua Obai berusaha melepaskan diri tapi tangan Fang Zhongpin seperti penjepit. Gua Obai merasa nadinya dipegang dengan kencang dan tubuhnya pun kesemutan. Dia tahu Fang Zhongpin sengaja membuat orang yang akan menolongnya keluar dari tempat persembunyian. Dia berteriak, Kawan, jangan hiraukan aku. Orang ini berilmu silat tinggi, kau tidak perlu keluar. Terdengar suara itu berhenti seperti berputar-putar di udara, kemudian berbunyi lagi, Pendekar muda Gua, Kau tidak perlu merasa khawatir. Ketua Fang, Pada saat yang tepat, aku pasti akan keluar. Kau tidak perlu terburu-buru dan jangan mendesak orang lain dengan kata-katamu. Fang Zhongpin menengadah ke langit yang hitam, tidak ada siapapun. Elang itu bekerwaak. Gua Obai tahu orang itu tidak akan pergi. Dia pun tahu ilmu silat Fang Zhongpin sangat tinggi, dia takut orang itu akan dirugikan oleh Fang Zhongpin. Dia membentak orang itu supaya pergi, pergilah. Aku Gua Obai, tidak perlu ditolong oleh siapapun. Jangan terlibat di air keruh, pergilah. Suara itu berhenti sebentar, tiba-tiba seperti datang dari semua penjuru, orang itu berkata lagi dengan suaranya yang ramah membuat hati orang senang, pendekar muda Gua, aku mengerti maksudmu tapi aku tidak akan pergi dan aku akan segera sampai di sana. Kata-kata ini baru selesai tiba-tiba di depan markas Chang Xiaobang, api yang berada dalam lampion-lampion yang dibawa atau digantung berjumlah 70-80, padam semua. Segera murid-murid Chang Xiaobang berteriak dan keadaan menjadi ribut, langit dan bumi tampak gelap gulita. Lilin mati, apapun tidak terlihat. Hati Fang Zhongpin bergetar, dia segera mengambil keputusan, pertama dia akan membunuh Gua Obai. Baru saja dia berpikir seperti itu, tiba-tiba ada seseorang menabraknya dan masuk ke dalam pelukannya. Fang Zhongpin segera menusuk orang itu dengan pedangnya. Orang itu tidak berusaha untuk menghindar, malah terus menabraknya. Hati Fang Zhongpin berpikir, bila orang ini adalah orang yang tadi berbicara, mengapa ilmu silat begitu rendah? Dia sama sekali tidak bisa menghindar. Bila orang ini adalah murid Chang Xiaobang, aku terlalu kejam membunuhnya? Karena dia berpikir seperti itu, gerakan tangannya menjadi lambat. Begitu cahaya pedang bergerak, orang itu sudah tahu yang menggerakkan pedang adalah Fang Zhongpin. Karena hanya Fang Zhongpin baru bisa bergerak begitu cepat hal yang memainkan pedang. Orang itu terkejut dan berteriak, ketua Panji, ini aku. Fang Zhongpin mendengar suaranya, dia tahu itu adalah suara Tai Jiao Jiao. Tapi pedang sudah menusuk Tai Jiao Jiao, terpaksa Fang Zhongpin menarik pedangnya. Pedang itu ditabrak oleh Tai Jiao Jiao hingga melengkung tapi tidak menusuk ketubuh Tai Jiao Jiao. Kecepatan Fang Zhongpin bisa dibayangkan, tenaga dalam dikeluarkan dan ingin ditarik kembali semua bisa diatur sepenaknya. Kata Tai Jiao Jiao, ketua, ada yang menotoku dan mendorongku ke arah ketua. Fang Zhongpin memperhatikan Tai Jiao Jiao yang berada di kirinya, yang berada di sebelah kanan ada bayangan seseorang yang lewat. Bayangan orang itu dengan telapak tangannya memotong, tangan Fang Zhongpin yang memegang Gua Obai. Fang Zhongpin tahu jurus orang itu sangat cepat, dia tidak sempat berpikir lagi, segera mengeluarkan pedang dan menusuk ke orang itu. Tapi bayangan orang itu sudah menghilang, tusukan Fang Zhongpin juga tidak mengenai sasaran. Fang Zhongpin menusuk dengan pedangnya, kemudian dia menarik pedangnya dan mencengkram dengan erat. Karena itu tangan Gua Obai masih dipegang dengan kuat. Tiba-tiba terdengar suara elang berteriak dari langit. Fang Zhongpin tahu Gua Obai tidak akan bisa lolos, hatinya mulai merasa tenang. Dia berteriak, pasang lampu. Segera lampu dipasang, walaupun keadaan kacau, murid-murid Chang Xiaobang dengan waktu yang singkat bisa menyalakan lampu dengan cepat. Lampu dinyalakan, dengan teliti Fang Zhongpin melihat kesekelilingnya. Tangan yang dipegang olehnya ternyata adalah tangan Yee Changzhou, yang sudah ditotok. Orang itu bisa mengeluarkan pedang dari lengan baju Fang Zhongpin untuk menolong Gua Obai dan menotok Yee Changzhou. Dan Fang Zhongpin tidak merasakannya sama sekali. Fang Zhongpin melihat kepada elangnya, bulu-bulu elang berhamburan di mana-mana. Ternyata karena matu elang bisa melihat di dalam kegelapan maka dia bisa melihat kepergian orang itu. Burung itu menyerangnya dan dipaksa oleh orang itu turun dari langit. Untung orang itu tidak membunuh. Elang itu tahu keadaan yang terjadi di bawahnya, kalau tidak dia tidak akan dam terus di sana. Orang itu dalam waktu singkat berada di depannya, mematikan api lilin sebanyak 70-80 buah, lalu menotok Tai Jiao Jiao dan juga Yee Changzhou kemudian menolong Gua Obai. Tapi dia sama sekali tidak melukai orang-orangnya, siapakah orang itu? Siapa yang mempunyai ilmu silat begitu lihai? Fang Zhongpin tidak terpikir. Tiba-tiba ada suara tua dan penuhi bawa berkata, kalau tidak salah, orang itu adalah seorang yang sangat pintar dari Jiangnan, dia bernama Fang Zhenmei. Fang Zhongpin dengan hormat membalikan badan dan berkata, aku memberi hormat kepada ketua bagian. Dari markas Changxia Obang dengan menunggang kuda yang berlari dengan cepat, bisa tiba dalam waktu beberapa jam. Sekarang adalah pagi yang hangat, Fang Zhenmei sedang menunggang kuda. Dia merasa angin musim semi meniup tubuhnya dengan kencang, hatinya pun merasa girang. Dia sangat gelembira karena dia telah berkenalan dengan seorang pendekar muda bernama Gua Obai. Walaupun dia berhasil menolong Gua Obai, tapi Gua Obai tetap bersikap angkuh. Fang Zhenmei tetap saja menyukainya. Terima kasih karena kau telah menolongku, tapi kau jangan senang dulu, aku pasti akan membalas budi ini. Apakah aku yang telah menolongmu? Kau yang telah menolongku, aku berhutang budi kepadamu. Suatu hari aku akan menolongmu dan waktu itu kita tidak akan saling berhutang lagi. Sebenarnya sekarang pun kau tidak mempunyai hutang apa-apa kepadaku. Siapa yang mengatakan semua ini? Kataku, karena aku yang telah menolongmu. Aku merasa senang karena sudah menolongmu dan ini tidak percuma, elak bila aku merasa ada kesulitan atau kau tidak membutuhkan pertolonganku. Menolong sini menolong sana apa gunanya? Kalau begitu kau menyesal telah menolongku H.H. Tanda petik. H, H apa artinya ini H? H itu artinya tertawa. Bila kau menyesal sudah menolongku, kau boleh ikuti denganku, aku tidak akan menolaknya. Sekarang aku merasa lelah, tidak ingin kembali ke sana. Kata gua obai, kau menganggap penteng diriku? Kau kira aku tidak bisa menolongmu? Oh, oh. Apa artinya oh, oh hai. Aku sudah mengerti, kau sengaja membuatku marah supaya aku tidak membalas budimu. Kau tenang saja aku pasti akan menolongmu satu kali. Begini saja, aku akan menganggapmu sebagai temanku. Terima kasih, namaku gua obai, aku tahu. Namamu siapa aku Fang Zemai? Apa? Kau adalah? Bab tujuh. Pendekar baju hitam wasisui. Fang Zemai dan gua obai sepanjang perjalanan terus mengobrol, tiba-tiba ada seekor kuda hitam yang lewat. Di atas kuda ada seorang penumpang laki-laki yang sedang tidur dengan keadaan telentang, kepalanya berada di pantat kuda, wajah ditutup oleh topi caping. Dia membiarkan kudanya berjalan senaknya, dengan posisi yang mantap orang itu tidur di atas kudanya. Laki-laki berbaju hitam itu sedang bernyanyi, suaranya terdengar merdu tapi juga gagah. Fang Zemai tertawa, dia pun ikut bernyanyi. Tiba-tiba laki-laki berbaju hitam itu meloncat dan duduk ke posisi. Normal. Dia menghentikan kudanya. Dengan perlahan dia menurunkan topi capinya. Ternyata laki-laki ini adalah pemuda yang beralis tebal dan bermata besar. Terdengar dia berkata, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Fang Zemai tertawa dan bertanya, apakah kau adalah pendekar wasisui? Jawab laki-laki berbaju hitam itu, bukankah kau sudah tahu siapa aku ini? Kata Fang Zemai, kau sengaja menungguku di sini. Wasisui dengan dingin berkata, benar, aku memang menunggumu untuk bertarung. Gua Obai sangat terkejut. Nama pendekar wasisui sangat terkenal, baru bertemu dengannya sekarang dia langsung ingin bertarung dengan Fang Zemai. Kata Fang Zemai, sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung. Kata wasisui dengari suara berat, tidak bisa. Kata Fang Zemai, kalau begitu hitung saja aku kalah, bagaimana? Karena aku bukan musuhmu. Sorot metu wasisui berubah menjadi gelap, segera dia berkata, tidak. Kita harus bertarung, sampai salah satu hidup dan bisa pulang. Gua Obai yang berada di pinggir dengan nada marah berkata, wasisui, jangan mengira karena ilmu silatmu tinggi maka bisa berbuat senaknya, biar aku yang mencoba bertarung denganmu. Wasisui memandang Gua Obai dan bertanya, siapa kau? Jawab Fang Zemai, inilah tuan mudahan Ying Bao, dia seorang pesilat berbakat, namanya Gua Obai, pendekar Guo. Wasisui melihat ke Gua Obai lalu dia berkata, dia adalah pendekar berbakat, aku tidak mau membunuhnya. Fang Zemai menghela nafas dan bertanya, apa disebabkan karena aku tidak berbakat, maka kau ingin membunuhku? Angin meniup pepohonan yang berada di hutan, tangkai pohon bergoyangan, bunga-bunga pun tampak bermekaran. Wasisui berkata, kau pun berbakat, tapi di antara kita berdua, hanya ada satu orang bisa hidup. Kata Fang Zemai, kalau begitu mengapa kau begitu ingin membunuhku? Wasisui terdiam kemudian berkata, karena aku sudah berjanji dengan seseorang. Tanya Fang Zemai, siapakah dia? Mengapa orang itu bisa membuatmu ingin membunuhku? Wasisui mengangkat kepalanya dan berkata, kau tidak perlu bertanya lagi, hayolah kita bertarung untuk menentukan hidup dan mati. Kata Fang Zemai sambil tertawa, kalau begitu kita tidak perlu bertarung karena kondisimu sedang diancam oleh seseorang dan kau terpaksa ingin membunuhku, dengan begitu lebih baik aku diam dan menunggu kematianku. Tiba-tiba Wasisui merasa melengong, sepi dan sedih. Kemudian dengan marah dia berkata, Fang Zemai, sewaktu berada di Wisma Si Jian aku mencarimu, maksudnya adalah aku ingin bertarung denganmu, tapi aku takut situ ke-12 ikut campur, oleh karena itu aku mundur dari sana, kita memang tidak mempunyai dendam, akulah yang memaksamu bertarung, kalau kau tidak mau bertarung, aku tidak akan membunuh orang yang tidak mau bertarung, tapi di antara kita berdua harus ada satu yang hidup, lebih baik aku yang memilih mati. Darah Gua Obai serasa bergejolak, dia mementak, Wosisui, Fang Zemai tidak mau bertarung denganmu, biarkan aku yang mewakili dia bertarung denganmu, kedua tangan Gua Obai sudah mencabut pedang, bayangan pedang seperti pohon di hutan. Mengarah kepada Wosisui. Tiba-tiba metu Wosisui menjadi terang. Dia tertawa dan berkata, ternyata kau juga yang berada di markas Biao Ksuehun yang ingin merebut Ksueh itu. Aku pernah melihat ilmu pedangmu sambil berbicara dia tidak mundur dari sana malah masuk ke dalam jala pedang itu, tapi kepalan tangan sudah dikeluarkan. Gua Obai merasa matanya silau, ternyata Wosisui sudah masuk ke dalam lingkaran pedangnya dan mulai menyerang. Ilmu pedang Gua Obai sangat tinggi, tapi begitu ada kepalan tangan yang datang, dia tidak sempat menarik pedangnya, terpaksa dia meloncat mundur. Dengan satu jurus saja sudah membuat Gua Obai kewalahan, Wosisui membalikan badan menghadap Fang Zenmei. Fang Zenmei berkata, semua akulah yang akan menanggungnya, kau boleh mencariku. Kata Wosisui, baiklah, aku terima jurusmu. Pada waktu itu, di belakang mereka terdengar suara kuda berderap. Kuda yang berlari di atas tanah yang gersang dan kering, membuat debu tanah berhamburan kemana-mana. Kuda yang berada di depan ditunggangi oleh dua orang, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan dalam satu kuda. Yang laki-laki itu berumur sekitar 10 tahun lebih, terlihat sangat tampan tapi tidak dewasa. Yang perempuan kira-kira berumur 16 tahun, dari sorot matanya bisa dilihat sifat yang dimiliki olehnya adalah semaunya dan dia terlihat pintar, sedang kuda yang lainnya ditunggangi oleh seorang laki-laki setengah baya. Mereka sepertinya sedang ketakutan. Yang laki-laki tua berkeringat sampai membasai bajunya. Yang perempuan juga berkeringat deras membuat rambutnya basah dan melekat di wajahnya. Walaupun kedua orang ini masih berada di kejauhan, tapi Fang Zen Mei dan yang lain bisa melihat orang yang datang itu. Kuda yang berada di belakang, gadis dan laki-laki itu yang tiba-tiba berteriak dan terjatuh. Orang yang berada di kudanya pun terguling ke bawah. Gadis itu segera menghentikan kudanya dan anak laki-laki itu pun turun. Mereka berlari ke arah orang yang terjatuh. Waktu itu di jalan yang mereka lalui muncul 6-7 ekor kuda. Dengan tergesa-gesa mereka ingin mengejar. Suaranya begitu besar hingga mengejutkan orang. Si gadis itu dengan cepat memapah laki-laki setengah baya itu dan ingin menaikan laki-laki itu ke atas kudanya lagi. Laki-laki itu dengan nafas tengah-engah berkata, Nona, cuan muda, kalian pergi saja, jangan pedulikan, aku lagi. Mulut laki-laki itu mulai mengeluarkan darah. Punggungnya terdapat luka sebesar mulut mangkuk. Luka itu masih terus mengeluarkan darah. Dia berkata lagi, kami sensi wubau, margasen lima rasa, hidup dan mati pasti akan bersama, sekarang, laoda, laoyer, laosan, laowu, sudah meninggal, untuk apa aku hidup, Nona, cuan muda, kami sudah, tidak bisa titik menjaga kalian, titik kalian, titik pergilah, titik pergi, titik ke. Wisma Si Jian, orang Chang Xiaobang, sudah, hampir sampai, cepat, laki-laki itu kehabisan nafas. Fang Zen Mei dan yang lainnya segera memperhatikan apa yang terjadi. Karena sensi wubau adalah pengawal Wisma Si Jian. Ilmu silat mereka sederajat dengan Y.I.N.C. San Xiong mereka yang sekarang dia panggil Nona dan cuan muda. Apakah mereka adalah putera-putri Si Tu Kedua Belas? Anak-anak Si Tu Kedua Belas adalah yang bernama Si Tu King Yan dan Si Tu Tian Xin? Orang-orang yang berada di belakang yang terus mengejar dan ingin membunuh mereka, pasti orang-orang Chang Xiaobang, perkumpulan terbesar di dunia persilatan. Anak masih sebesar itu pun akan dibunuh, benar-benar terlalu kejam. Mereka sedang berpikir. Kuda yang mengejar mereka sudah mengurung adik dan kakak Si Tu. Di atas kuda tampak seorang. Laki-laki berkata, anak kecil dan Nona, cepat ikut aku pulang. Ada keramaian yang bisa ditonton. Terdengar Si Tu Tian Xin berkata, kami boleh dibunuh tapi jangan menghina. Kalian coba bunuh saja aku, aku tidak akan tinggal diam, pedang panjangnya sudah dikeluarkan. Pedang itu seperti ular yang baru keluar dari sarangnya, seakan siap menggigit orang itu. Orang itu dengan senjatanya berupa palu besar berusaha menghindari serangan itu. Pedang Si Tu Tian Xin sangat ringan. Tangannya tergetar oleh benturan palu besi dan terasa kesemutan. Tapi dia adalah anak yang pintar, satu jurus tidak mengenanya, dia tidak menyerang dengan terang-terangan. Dia membalikan tangannya berusaha menusuk kaki lawannya yang berada di perut kuda. Orang itu tidak menyangka bahwa dia akan diserang dengan kerus seperti ini. Rasa sakit membuatnya berteriak lalu terjatuh dari atas kuda. Si Tu Tian Xin ingin maju kembali untuk menyerangnya, ternyata sudah ada dua orang Chang Xiaobang yang datang menuju tempatnya dan mereka pun mulai mengeluarkan golok. Tapi Si Tu Tian Xin sudah maju menghadang mereka. Sebuah pisau berhasil melukai laki-laki itu. Mereka marah dan berkata, perempuan centil, berani benar mencoba membunuh kami. Lihat jurus ini mereka bertarung dengan Si Tu Qing Yan. Pertarungan terjadi empat lawan dua, walaupun keturunan Si Tu ke-12 tidak menyukai ilmu silap tapi karena mereka sangat pintar, mereka selalu berada di atas angin, apalagi Si. Tu Qing Yan, dia benar-benar seperti wale terbang, terbang ke sana dan ke sini. Dalam sepuluh jurus berhasil melukai lagi laki-laki yang tadi. Sekarang hanya tertinggal seorang Chang Xiaobang yang belum terluka. Tiba-tiba ada suara berat membentak, berhenti. Biar aku yang bertarung dengan mereka. Suara ini berat dan berwibawa. Membuat orang-orang berhenti bertarung. Kakak beradik Si Tu juga membalikan badan dan melihat orang itu. Kuda ke-6 yang datang adalah kuda yang tinggi besar, kuda itu berjalan dengan pelan. Seseorang turun dari kuda. Orang ini setengah baya. Warna wajahnya seperti besi, seluruh badannya dipenuhi dengan otot yang sangat kencang dan kuat. Bajunya seperti terbuat dari tembaga. Kepalan tangannya menonjol sebesar mangkuk, dia tampak hitam dan kasar, urat-uratnya bertonjolan. Begitu turun dari kuda, penampilannya saja sudah membuat orang takut. Angin dingin bertiup, awan putih pun lewat dengan cepat. Angin musim semi kadang-kadang juga terasa menakutkan. Orang-orang Chang Xiaobang dengan hormat mundur dan menjawab, Baik, Wakil Ketua Bang. Wakil Ketua Bang. Wakil Ketua Perkumpulan Terbesar. Dia adalah si Kepalan Besi, Kulei. Terdengar si Tukingian berkata, Siapapun dia, di sini tidak akan bisa membuat keadaan ayahku terancam. Si Tuan Xin yang masih kecil tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba dia menyerang Kulei dengan pedang dan berkata, Kau mempunyai kepandaian apa? Berani mencari masalah dengan Wisma si Jian? Si Tuan Xin menyerang Kulei dengan pedangnya, Tapi Kulei seperti tidak merasakannya kakak beradik si Tua tidak dipandang sama sekali. Dia hanya berkata, cari mati saja tiba-tiba dia sudah menyerang dengan kepalan tangannya. Hanya satu kali menyerang, kepalan tangan Kulei yang besar dengan tepat mengenai pedang si Tuan Xin. Pedang yang melayang dan menusuk kepalan tangan Kulei, telah menjadi hancur lebur. Sebuah pedang yang begitu tajam tidak kuat menahan serangan kepalan tangan Kulei. Si Tuan Xin terkejut dan tidak sadar mundur satu langkah. Si Tuan Xin dengan cepat maju dan berkata, Kami tahu kami bukan lawanmu. Kecuali kau membunuh kami, kami tidak akan ikut pulang denganmu yang bertujuan mengancam ayahku. Wajah Kulei sama sekali tidak ada ekspresi, dia tetap melihat ke depan dan berkata, Kalau begitu aku akan menuruti permintaanmu, tiba-tiba dia mengeluarkan kepalan tangannya lagi. Biarpun ilmu meringankan tubuh si Tuking Yan tinggi tapi tetap tidak bisa menahan kecepatan kepalan tangan Kulei. Terpaksa si Tuking Yan mengeluarkan jurus pedangnya. Begitu kepalan tangan sampai, pedang itu malah putus dan kepalanku Kulei masih maju dengan kecepatan tinggi menuju dada King Jan. Si Tuking Yan sangat kaget. Si Tuking Yan pun menutup mata menunggu kematian. Tiba-tiba dari langit ada sesosok baju putih yang berkelebat. Begitu dilihat dengan jelas lagi, si Tuking Yan sudah berpindah sejauh beberapa meter dari tempat tadi. Di depannya ada seorang yang tampak terpelajar mengenakan baju putih. Dia tampak santai, tangannya menuntun si Tukian Xin. Dia tertawa. Satu lagi adalah pemuda beralis hitam dan bermata besar, berbaju hitam, dan seorang pemuda berbaju hijau yang tampak angkul. Mereka berjalan pelan-pelan ke tempat Kulei. Si Tuking Yan melihat terus kepada mereka, pemuda berbaju putih tersenyum kepadanya. Si Tuking Yan menjadi malu dan wajahnya memerah. Dengan suara kecil dia bertanya, kau adalah. Begitu Fang Zin Mei mendekat, Kulei tidak memukul dengan kepalan tangannya. Dengan cepat dia menarik kembali kepalan tangannya. Kedua matanya tetap memandang lurus ke depan dan berkata, ilmu meringankan tubuh Tuan sangat hebat. Kata Fang Zin Mei, tidak. Tidak. Wakil ketualah yang menarik kembali kepalan tangan. Ouli berkata lagi, Tuan mempunyai ilmu meringankan tubuh begitu cepat. Apakah Tuan adalah si baju putih, orang berbakat? Fang Zin Mei. Jawab Fang Zin Mei tertawa, aku tidak berbakat. Tanda petik. Si Tuking Yan berteriak, kau adalah paman Fang. Dia pernah mendengar tentang si orang berbakat, Fang Zin Mei. Ayahnya pun sangat akrab dengan dia. Selama ini si Tuking Yan tidak mengira bahwa orangnya masih muda dan mempunyai ilmu silat tinggi, semua dikiranya hanya dilebih-lebihkan. Yang bernama Fang Zin Mei pasti seorang pesilat yang gagah dan umurnya setengah bayar, yang baru bisa diakui oleh ayahnya sebagai saudara angkat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang berada di depan matanya, begitu ramah dan terpelajar, adalah orang yang mengegerkan dunia persilatan. Kata Taman, kata ini sulit untuk disebutkan. Kuli dengan dingin berkata, ini adalah urusan antara Chang Xiaobang dengan Wisma Si Jian, lebih baik Tuan jangan ikut campur. Fang Zin Mei tertawa dan berkata, apakah kami hanya akan melihat orang yang terkenal di dunia persilatan membunuh orang muda di dunia persilatan dan kami sama sekali tidak boleh ikut campur. Orang seperti aku ini sangat aneh. Aku akan membuat keandahan lagi. Gua Obai yang berada di pinggir marah dan berkata, Kuli, aku ingin tahu apakah pedangku lebih tajam atau kepalan tanganmu lebih tajam. Kuli membalikan badan dan bertanya, siapa kau Hong Ying Bao, Gua Obai? Kuli melihat ke Gua Obai dan berkata, tadi pagi aku mendengar kabar katanya ada yang membuat keributan di Chang Xiaobang, apakah itu kau? Dengan tegas Gua Obai menjawab, betul, tidak salah. Kuli dengan suara berat berkata, baiklah, aku akan menangkapmu dulu untuk dibawa pulang. Aku akan lihat bagaimana ketua menghukumu matanya mengeluarkan hawa membunuh. Dia ingin membunuh, Gua Obai hatinya bergetar. Wosisui yang berada di pinggir tiba-tiba berkata, nanti dulu, Kuli membalikan badan melihat Wosisui. Dia berkata, kau juga berada di sini? Wosisui terdiam dan Kuli pun tertawa dingin. Pendekar Wosisui, apakah kau pernah berjanji sesuatu kepada seseorang? Sekarang kau berada di sini, mengapa masih mau menunggu? Si Tuking Yan yang cantik lupa bahwa dia berada dalam keadaan berbahaya karena dia telah dibuat bingung oleh tiga orang pendekar muda. Sebentar Fang Zinmei berbicara, sebentar pendekar Wosisui, satu lagi ada Gua Obai, mereka masih muda. Dengan aneh dia terus melihat tiga orang ini. Terdengar Wosisui berkata, tidak perlu kau beritahu, kata-kataku bisa dipegang. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan berkata kepada Fang Zinmei, sekarang kita bertarung untuk menentukan hidup dan mati. Bila kau menang aku akan memotong kepalaku untukmu. Bila aku menang, aku akan mengantar pulang kakak beradik situ dan membela Wisma Si Jian membasmi Chang Xiaobang untuk menyembayangi rohmu yang beramah di langit. Kakak beradik situ dibuat bingung oleh kata-kata Wosisui, bukankah tadi Wosisui dan Fang Zinmei secara bersamaan muncul? Mengapa sekarang mereka harus bertarung satu lawan satu? Kakak beradik situ merasa aneh. Fang Zinmei sendiri pun sebenarnya merasa aneh. Dia tahu bahwa Wosisui seperti diancam oleh seseorang dan terpaksa harus bertarung dengan Fang Zinmei. Sepertinya ini ada hubungan dengan Chang Xiaobang dan Kulei. Tapi Wosisui terus mengatakan bahwa dia ingin membasmi Chang Xiaobang, benar-benar membuat orang menjadi bingung. Tanya Fang Zinmei, kapan kita akan bertarung? Jawab Wosisui dengan tegas, sekarang angin berhembus. Dengan kencang, awan terus berubah. Baju putih Fang Zinmei melambai-lambai ditiup angin, dengan gagah dia berdiri. Baju hitam Wosisui seperti besi melambai dengan cepat. Dia maju selangkah dan berteriak, mulai dia sudah mulai menyerang. Serangan kepalan tangan sepertinya jurus itu tidak ada yang aneh, tapi membawa angin yang besar. Cepat dan tepat, angin ini terus menyerang ke arah Fang Zinmei. Fang Zinmei menarik nafas panjang, dia membalikan serangan seperti tidak bertenaga. Waktu itu Kulei diam-diam mulai menyerang kakak beradik situ. Kulei bisa menyerang kakak beradik situ karena dia sudah mendengar sendiri kata-kata Wosisui. Siapapun yang di antara mereka berdua, mereka pasti akan melarang dia menculik kakak beradik ini. Lebih baik sekarang dia membunuh mereka untuk menghindari kerepotan di kemudian hari. Dia pun tahu Fang Zinmei dan Wosisui bertarung, ilmu silat mereka begitu tinggi, siapapun tidak akan bisa datang untuk melerai mereka. Jika salah satu dari mereka datang untuk menolong, dia pasti akan mati di tangan lawan. Kakak beradik situ bukan keluarga mereka, tidak perlu karena urusan mereka mengorbankan nyawa sendiri. Kulei pun tahu situ King Yan tidak akan bisa menerima serangannya dan dia masih ada waktu untuk membunuh situ Tian Xin. Gua Obai berada di pinggir mereka, Gua Obai bukan lawannya. Karena itu dengan tenang dia menyerang, begitu kepalan tangan dikeluarkan, suaranya seperti suara hujan dan guntur, juga seperti laut yang bergelora dan berdebur. Begitu suara hujan dan guntur berbunyi, Fang Zinmei segera mengubah jurusnya, tubuhnya seperti bayangan, kelima jarinya seperti petir mencakar kepalan tangan kiri Kulei. Tepat pada waktu itu juga Wo Si Sui mengubah kepalan tangannya menjadi pisau tangan dan dia menepis tangan kiri Kulei. Sebenarnya Fang Zinmei pada saat mengubah jurus untuk menolong orang, jika Wo Si Sui tetap menyerang, Fang Zinmei akan terbunuh saat itu juga. Tetapi pada waktu itu Wo Si Sui pun ikut menolong situ Qing Yan dan tepat pada waktu itu juga Gua Obai mengeluarkan pedang dan siap memotong tangan kanan Kulei. Fang Zinmei mengeluarkan serangan sangat tenang dan tidak bersuara. Wo Si Sui mengubah jurus secepat kilat. Hanya Gua Obai pada saat mengeluarkan jurus pedang bersuara. Suara ini membuat Kulei segera waspada, tapi kepalan tangan kiri tetap menyerang ke arah situ Qing Yan. Tangan kanannya dilayangkan. Tangannya memukul pedang Gua Obai. Pedang itu pun patah dan terbang melayang. Segera Gua Obai memegang pinggangnya. Dia mencabut pedang dan dikeluarkannya, dia siap untuk menyerang lagi tapi keadaan sudah menjadi tenang. Dan dia tidak perlu menyerang lagi. Waktu Kulei sedang bertarung dengan Gua Obai, Fang Zinmei sudah mencengkram tangan kirinya. Kulei ingin menarik kembali tangannya tapi tenaga telapaku Si Sui seperti pisau sudah memotong tangannya. Tangannya terputus dan terbang ke atas kemudian terjatuh ke bawah. Fang Zinmei segera melonggarkan tangannya, Kulei mundur beberapa langkah. Keringat dingin dengan deras mengucur keluar. Dia melotot kepada mereka bertiga. Fang Zinmei tidak menyangka Wosi Sui dan Gua Obai bisa mengeluarkan jurus begitu dasyat. Wosi Sui juga tidak menyangka Fang Zinmei dan Gua Obai akan mengeluarkan serangan. Apalagi Gua Obai, dalam mimpi pun dia tidak menyangka Fang Zinmei dan Wosi Sui akan membantunya. Tiga orang pendekar telah bergabung dan menyerang secara bersamaan, bagaimana Oulei bisa bertahan menghadapi mereka. Dalam hidupnya dia sudah bertarung sebanyak enam ratus kali, dan dia belum pernah kalah. Sekarang hanya dalam satu jurus saja, tangan kirinya sudah putus. Situ bersaudara, apalagi Situ King Yan seperti baru saja bermain sebentar di depan pintu dewa kematian. D, A bersiap menunggu maut menjemputnya tetapi orang yang berbaju hitam, putih dan hijau lewat di dekat mereka dan Kulei yang gagah pun sekarang hanya memiliki sebelah tangan. Fang Zinmei dengan diam berdiri di tempatnya. Tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, kau pulang dan beristirahat dulu Osi Sui juga melihat ke arah Oulei dan berkata, hari ini aku mematahkan sebelah tanganmu, ini sangat tidak adil. Tapi aku juga tidak mau membunuhmu. Pergilah. Kulei melihat keadaan dirinya dia merasa sedih dan juga marah. Tapi keadaan itu hanya sebentar, sekarang dia sudah tampak tenang kembali. Sikapnya kembali lagi ke asal. Sepertinya tangan yang terpotong tadi bukan tangannya tapi tangan milik orang lain. Kemudian dia melihat tiga orang musuhnya ini, segera dia mengangkat kaki dan pergi dari sana. Fang Zinmei melihat Kulei sudah pergi, sisa murid Chang Xiaobang yang tadi ikut mengejar pun sudah pada kabur. Metu Fang Zinmei melihat Wosisui, sorot metu Wosisui seperti sedang tertawa. Tawanya seperti angin musim semi, hangat melewati bumi dan langit. Fang Zinmei tertawa dan berkata, pertarungan ini kita robah waktunya, bagaimana? Mengapa? Aku harus mengantar nona Siktu kembali ke Wisma Sijian dulu. Masih ada hal yang belum ku selesaikan. Chang Xiaobang dan Wisma Sijian pasti memulai perang. Bila Siktu ke-12 tidak mempunyai pedang sakti Ksuehi, dia pasti akan kalah dari ketua Zheng yang selalu menggunakan Chang Xiaobang Kiji, tujuh pukulan perkumpulan selalu tertawa. Kata Wosisui, baiklah tiba-tiba dia tertawa dan berkata, sebenarnya aku pun masih memiliki banyak persoalan yang belum diselesaikan, tawanya mengandung kesedihan, besok pagi, di sini di waktu yang sama kita bertarung lagi, bagaimana? Jawab Fang Zinmei, baiklah tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Katakanlah, apakah pedang sakti Ksuehi milik Wisma Sijian kau yang mencurinya tanya Fang Zinmei? Tidak. Dengan tegas Fang Zinmei berkata, aku pun mengira bukan kau yang melakukannya. Kali ini malah Wosisui yang bertanya dengan aneh, aku menjawab bukan, mengapa kau percaya begitu saja? Tanya Fang Zinmei, bila aku tidak percaya, untuk apa aku bertanya kepadamu? Tiba-tiba metu Wosisui memancarkan cahaya, persahabatan menimbulkan perasaan hangat, kepercayaan yang diberikan pun terasa hangat. Gua Obai yang berdiri di pinggir, tiba-tiba merasa selama hidupnya yang hampir 20 tahun ini belum pernah dia merasakan hal seperti hari ini. Dia juga berkata, kata-kata Fang Zinmei benar. Wosisui melihatnya, kemudian berkata kepada Fang Zinmei, besok kita bertemu lagi di sini. Kemudian dia tertawa dengan Tidolar Wasenang, tawanya terlihat sangat kekanak-kanakan tapi terasa hangat. Dia berkata, kalau saja kita bertemu bukan di tempat di mana. Kita harus bertarung, aku sangat ingin, dia melihat Fang Zinmei dan juga melihat Gua Obai, dengan suara kecil dia berkata, ingin bersahabat dengan kalian. Matahari musim semi sudah terbit. Empat ekor kuda dengan cepat berlari melintasi jalan. Burung-burung berkicauan di pohon, di sana sini tampak penuh sesak oleh orang-orang, mengapa dunia ini begitu kejam? Situ Tian Xin berkuda di belakang Gua Obai, dia tertarik dengan Gua Obai, mungkin karena umurnya lebih dekat dengan Gua Obai. Kakak Gua, senjatamu adalah pedang, aku pun seperti itu mengapa ilmuku tidak bisa sebagus ilmumu dan tidak secepat dirimu? Tidak, ilmu pedangku bukan untuk dilihat dan dipamerkan. Jurus-jurus pedangku banyak yang benar-benar disebut jurus pedang tapi banyak juga jurus yang bukan jurus pedang. Yang penting jurus-jurus pedangku bisa membuat orang merasa kebingungan dan tidak tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Kemudian mereka akan tertusuk oleh pedangku tanpa sadar. Pedang dimainkan dengan cepat karena aku ingin dia pun bergerak dengan cepat. Aku pun menginginkan pedangku bergerak dengan cepat, tapi pedangku tidak mau cepat. Kau menginginkan pedangmu bergerak cepat, bila kau tidak melatihnya menjadi cepat, itu sama saja tidak berguna. Maksudmu harus latihan. Kecuali rajin berlatih, apakah ada care lain yang membuat ilmu pedangku menjadi cepat? Tidak ada dengan tegas Gua Obai menjawab. Dia berkata lagi, sejak umur 4 tahun ayahku sudah mengajarkan ilmu pedang kepadaku. Setiap hari aku harus mencabut pedang dari sarungnya ribuan kali. Ki Chong Tian Jian Fa hanya ada tujuh jurus. Yang lainnya adalah perubahan. Setiap hari satu jurus aku latih seribu kali. Hingga tahun lalu aku baru bisa menguasai ilmu pedang ini. Paling cepat menusuk terus-menerus sebanyak 98 kali, bila kau rajin berlatih semua jurus akan sangat mematikan. Bila kau malas, maka semua jurus bisa dikalahkan. Situ Tian Xin terpaku mendengarnya. Situ Qin Yan yang berada di sebelah sana pun terus bertanya kepada Fang Zhen Mei, mengapa ilmu silatmu begitu tinggi, apakah kau bisa mengajarkan kepadaku satu atau dua jurus? Fang Zhen Mei tertawa dan berkata, kau harus meminta ayahmu mengajar semuanya kepadamu. Ilmu silatku jauh di bawah tingkat ayahmu. Aku tidak mau. Ilmu silat ayahku sangat monoton, aku tidak tertarik. Kalau begitu, ilmu silatku akan lebih tidak menarik bagimu tidak? Kau bohong. Kau sangat menarik, ilmu silatmu pun pasti akan menarik juga. Apakah kau membenciku sehingga tidak mau? Mengajariku Situ Qin Yan terus memandang kepada Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei melihat Situ Qin Yan yang masih naif dan polos, tidak sengaja dia memegang dahinya dan menarik nafas. Dia hampir memutuskan bahwa dia sudah tua dan dia berkata, baiklah, aku mengajarimu satu jurus. Dengan senang Situ Qin Yan meloncat dan turun dari kuda dan bertepuk tangan sambil tertawa, baiklah, ajari aku sekarang. Ajari sekarang. Baiklah. Kau dengar baik-baik, setiap hari di sebuah papan yang licin yang sudah diberi minyak yang banyak. Kakimu diikat dengan pemberat 5 kg dan ditelapak sepatu dipaku 11 biji yang mei, plam. Kemudian kau bolak-balik berlari di papan itu, semakin cepat maka itu akan semakin baik. Satu hari kau harus berlatih selama satu jam dan tidak boleh berhenti juga tidak boleh terjatuh. Pertama, kau berlatih langkah-langkah ilmu silat. Kedua, berlatih ilmu meringankan tubuh. Ketika baru latihan pernafasan, dia melihat Situ Qin Yan yang sedang melotot kepadanya. Fang Zhen Mei tertawa dan berkata, benarkan kau tidak tertarik. Baiklah, bila kau tertarik, di atas kepalamu letakkan sebuah lilin. Pada saat kau berlari lilin itu tidak boleh jatuh. Nanti lilin itu akan dipasang api. Jika sedang berlari api lilin tidak boleh padam. Bila kau berlatih secara berturut-turut dalam tiga tahun kau bisa dan sama sekali tidak akan bersuara saat kau berlari. Situ Qin Yan berkata, lebih baik berlari ada suara, kalau tidak bersuara akan mengagetkan orang. Di Wisma Shi Jian. Empat ekor kuda dan penunggangnya hampir tiba di sana. Sudah ada murid Wisma Shi Jian yang melapor kepada ketua keempat, Aigong Yei En dan Lu Yei Feng. Dia bersiap menyambut di luar pintu. Chuan muda Fang dan pendekar muda Guo, akhirnya kalian kembali. Melihat kalian tidak pulang semalam, ketua sangat risau. Hampir saja dia dan kakak Hi, dan kakak ketiga Yei En yang pergi Chang Xiaobang untuk mencari kalian. Fang Zemai tertawa dan berkata, di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang kenalan, jadi kita jadi pulang agak terlambat, membuat ketua menjadi khawatir, aku benar-benar minta maaf. Lu Yei Feng tertawa dan berkata, jangan berkata seperti itu. Chuan Fang karena masalah yang terjadi di Wisma kami harus berlari ke sini dan ke sana, itu sudah cukup melelahkan. Malah kami yang harus berterima kasih, kata Fang Zemai sambil tertawa, orang yang sibuk berlari ke sini dan ke sana adalah pendekar Guo. Dia sendiri masuk ke markas Chang Xiaobang, dia berhasil membunuh beberapa orang ketua Panji dan ketua lainnya. Kata-kata ini membuatku malu. Tiba-tiba Guo Obai berkata, kakak Fang, kau terlalu memujiku. Kau adalah orang yang dalam kurun waktu 300 tahun ini, satu-satunya pendekar yang belum pernah membunuh orang, dan tanganmu tidak pernah ternoda oleh darah. Dalam pertarungan kemarin, membuktikan bahwa hal ini bukan gosip. Lu Yei Feng tertawa dan berkata, kalian berdua masih muda dan terlalu merendahkan diri, cepatlah turun. Ketua sedang risau menunggu ke pulangan kalian. Terdengar situ King Yan dengan suara manja berkata, Paman lu, kau terus melayani orang-orang ini, kau sudah melupakan kami. Melihat kakak beradik situ, dia seperti terkejut, dengan cepat diatawanya kembali dan berkata, Hai, Xiaoyan, Tian Xin, mengapa kalian bisa pulang bersama dengan cuan muda Fang dan pendekar muda Guo? Situ Tian Xin dengan cepat menjawab, tadinya kami ingin pergi ke markas Biao King Yun untuk mengunjungi Paman Yan, tapi di tengah perjalanan kami bertemu dengan orang-orang Chang Xiaobang yang berniat menculik kami. Kami bertarung dengan mereka kemudian datang seseorang yang bermargalei, dia adalah wakil ketua Chang Xiaobang. Begitu dia datang, kami tidak bertarung lagi. Paman Sen dan yang lainnya karena ingin melindungi kami, maka mereka semua mati. Tanya Lu Ye Ifeng, apakah orang itu adalah si kepalan besi, Kulei? Jawab si tu Tian Xin, benar. Kami bertarung sambil berlari. Dia sama sekali tidak mau bertarung. Terakhir, kami bertemu dengan cuan muda Fang, pendekar muda Guo dan satu lagi yang bernama Wau Si Sui. Mereka berhasil memukulnya dan dia pun melarikan diri. Bagaimana Kulei keadaannya dia sudah melarikan diri? Kata si tu Qing Yan, dia berhasil kabur dan tangannya pun putus sebelah. Lu Ye Ifeng terkejut dan berkata, apa? Dengan serius si tu Tian Xin menjelaskan, pertama, pendekar muda Guo menarik perhatiannya, kemudian Tsuan Fang mencengkram tangannya dan Wau Si Sui dalam sekali pukul, tanganku Lai langsung terputus. Lu Ye Ifeng terpaku dan terkejut. Fang Zen Mei tertawa dan berkata, apakah sekarang kami bisa bertemu dengan ketua? Lu Ye Ifeng seperti baru terbangun dari mimpi. Dengan cepat ia berkata, boleh, boleh. Kalian berdua masuklah dulu, aku akan mengantar anak Yan dan anak Xin mengganti pakaian dan segera menyusul ke sana. Asal selamat, si tu ke-12 mengerutkan alisnya yang putih dengan penuh rasa kekhawatiran. Dengan suara kecil dia berkata, adik Guo, kali ini kau pergi ke Chang Xiaobang membuat musuh menjadi takut, ini perbuatan yang sangat mengagumkan, tapi bila terjadi sesuatu padamu, semua akan membuatku tidak memiliki muka bila bertemu dengan ayahmu. Untung saja kali ini ada-ada tuan Fang yang datang menolong. Kalau tidak aku sudah jatuh ke tangan Fang Zongpin. Demi wismaku, kalian berdua tidak takut akan bahaya yang menimpa kalian, ini benar-benar membuatku kaget, si tu ke-12. Melihat Guo Obai. Dalam waktu semalam kesombongannya sudah berkurang dan sikapnya pun menjadi ramah. Fang Zongpin adalah si pedang kilat. Katanya dia memiliki pedang yang paling cepat di dunia persilatan. Orangnya masih muda tapi bakatnya sudah sangat menonjol, hanya sayang hatinya jahat, suka iri dan cepat marah. Tapi pedangnya bisa dikatakan nomor satu di dunia persilatan, sampai sekarang tidak ada yang bisa melebih kemampuannya. Sedangkan Kului, di dalam perkumpulan Chang Xiaobang ilmu silatnya berada di bawah Zheng Baizui. Sekarang tangannya dipatahkan oleh kalian, sepertinya hubungan kita dengan Chang Xiaobang adalah taraf bermusuhan. Hanya saja pendekar Wo Si Sui adalah keponakan Zheng Baizui. Di satu sisi dia ingin membunuhmu tapi di lain pihak dia pun ingin membasmi penjahat yang berada di Chang Xiaobang, benar-benar sulit diterka. Kata Fang Zheng Mei, kelihatannya karena terpaksa Wo Si Sui ingin membunuhku. Mungkin dia pernah berjanji dengan seseorang, tapi pertarungan kan dilakukan besok, benar-benar membuatku berada di posisi sulit. Situ ke-12 menarik nafas dan berkata, kalian berdua adalah pendekar muda, untuk apa bertarung? Jika kalian bisa menjadi teman, bukankah itu lebih baik? Hai, tapi bila Tuan Fang bertarung dengan Wo Si Sui, dugaanku Tuan Fang lah yang akan menang. Titik kalau bukan karena Wismaku, kalian tidak akan menjadi seperti ini. Fang Zheng Mei berkata, tidak. Bila aku tidak membantu Wisma ini, Wo Si Sui tetap akau mencariku. Yang dia cari bukan Wisma Si Jian melainkan aku. Gua Obai juga berkata, aku berharap hidup ini bisa berharga, bila hanya hidup di dalam kesepian, lebih baik mati. Situ ke-12 meminum tehnya. Dia melihat daun teh yang terapung di atas air tehnya, hijau, tipis, daun itu seperti sebuah perahu. Dia berkata, aku merasa semua ini ada hubungannya dengan Chang Xiaobang dan Wisma Si Jian. Tiba-tiba pintu didobrak oleh, seseorang yang berpakaian tidak rapi, dia masuk dan berteriak, ketua, kakak, anak Yan dan anak Sin diculik. Segera Situ ke-12 berdiri. Dia memapah Lu Yeideng dengan perhatian, dia berkata, adik keempat, apakah kau terluka? Apakah lukamu berat? Dia ketua di sini, putra dan putrinya diculik. Dia belum bertanya dengan jelas dia malah menanyakan keadaan luka wakilnya, ini benar-benar sikap yang sangat baik. Terdengar Lu Yei Feng dengan suara keras berkata, tadi aku mengantar anak Yan dan anak Sin ke King Feng G, nama rumah, tiba-tiba ada seseorang yang berbaju hitam. Dia mengeluarkan jurus sangat cepat seperti kilat dan menyerangku. Dia juga membacok tiga orang murid Wisma Shijian hingga terluka kemudian menculik anak Yan dan anak Sin. Waktu aku akan mengejar, dia memukulku dengan sebuah batu. Begitu aku menerima batu itu, dia sudah menghilang. Situ ke-12 terdiam sebentar lalu bertanya, apakah kau mengenali orang itu? Jawab Lu Yei Feng, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa dia adalah Wosi Sui. Hati Situ ke-12 bergetar dan berkata, apalalu dia melihat ke arah Fang Zen Mei. Dengan suara kecil Fang Zen Mei bertanya, apakah memang dia? Situ ke-12 bertanya kepada Lu Yei Feng lagi, bagaimana keadaan murid-murid? Dia tetap memperhatikan keadaan orang lain. Lu Yei Feng dengan terengah-engah menjawab, semua sudah mati. Gua Obai marah dan berkata, mengapa Wosi Sui melakukan semua ini? Lu Yei Feng mengeluarkan sebutir batu dan berkata, di dalam butiran batu ini ada sehelai kertas. Kakak, tulisan ini ditujukan untukmu. Situ ke-12 menerima dan membuka kertas itu, tertulis. Ketua Situ, Pedang Sakti Xuehi, Situ King Yan, dan Situ Tian Xin, berada di tempatku dulu. Jika Tuan menginginkan pedang dan anak-anakmu, harap ketua sendiri yang datang ke tempatku. Aku akan dengan senang hati menyambut kedatanganmu. Bila ada yang mengikutimu berarti kau sengaja mengajakku bertarung. Waktu itu juga pedang dan anak-anakmu akan kumusnahkan. Jangan mengatakan bahwa aku tidak mempunyai perasaan karena itu aku menasehati kakak. Jangan langgar perjanjian malam ini supaya tidak menyesal di kemudian hari. Yang tanda tangan adalah Zeng Bai Sui. Lu Yei Feng bertanya kepada Situ 12, kakak, apa isi surat itu Situ ke-12 melambaikan tangannya, dengan lesu dia berkata. Adik ke-4, istirahatlah dulu. Biar aku yang mengurus masalah. Ini. Situ ke-12 duduk di kursinya dan dia meminum tehnya. Fang Zhen Mei sudah membaca surat ini. Sekarang Gua Obai sedang membacanya, begitu selesai membaca dia langsung mengebrak meja dan berkata, mana boleh seperti itu, Zeng Bai Sui benar-benar hina. Malam ini aku akan mencari dia untuk membalas dendam. Situ ke-12 menarik nafas dan berkata, jangan terbawa emosi. Dia membalikan badan dan bertanya kepada Fang Zhen Mei. Zeng Bai Sui mengaku secara terang-terangan bahwa dia mencuri pedang saktik Sui Hei. Dia juga berani menyuruh orangnya masuk ke Wisma Ku lalu menculik putra-putri Ku. Dia bermaksud memberikan sendiri undangannya. Bila dia bisa menyandra atau membunuhku, Wisma Shijian pasti tidak perlu bertarung lagi tapi semua ini berarti kita kalah sebelum bertarung dulu. Dia terlalu menganggap penting Wisma Shijian. Kecuali aku dan Bule, mereka sudah siap sehidup semati dengan Wisma Shijian. Dia mengundangku ke sana. Bila aku membawa orang dia pasti mengira. Aku takut kepadanya, apalagi nyawa anak-anakku akan terancam. Bila aku tidak pergi, maka aku akan ditertawakan oleh semua orang. Nyawa anak Yan dan anak Xin tidak akan terjamin. Malam ini aku harus pergi ke Chang Xiaobang. Walaupun Chang Xiaobang adalah kandang harimau dan sarang naga, aku sudah siap. Aku berharap bila terjadi sesuatu padaku, aku mohon Tuan Fang melarang si hitam dan yang lainnya jangan mengorbankan nyawa dengan sia-sia dan jangan gegabah bergerak sendiri. Aku juga berharap pendekar muda Guo bisa membantu Bule, meminta keadilan di dunia persilatan ini. Kata Fang Zenmei, ketua, Anda jangan sendiri menghadapi keadaan yang berbahaya ini. Chang Xiaobang hanya menentukan satu yang yang boleh pergi ke sana. Tapi dia tidak menunjuk orang yang harus pergi. Aku bisa mewakili ketua pergi ke Chang Xiaobang. Kata Situ ke-12 dengan singkat, tidak. Ini adalah permasalahan Wisma Shijian. Harus orang-orang Wisma sendiri yang melaksanakan semua ini. Kami sudah merepotkan kalian berdua. Kecuali aku, dalam perkumpulan Wisma Shijian ini sepertinya tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Zheng Bai Sui karena itu aku yang harus pergi. Segera Fang Zenmei berkata, ketua adepat patah begini di dunia kita berteman, apa artinya teman? Dua orang teman diancam pisau, kita menganggap tidak apa-apa-apa artinya. Situ ke-12 berpikir, ini. Kata Fang Zenmei, ketua tidak perlu banyak berpikir, kalau ketua memandang remeh kepadaku, aku segera pergi dari sini. Kelak aku pun tidak akan menginjak Wisma Shijian lagi. Malam ini aku akan pergi ke Chang Xiaobang, aku yang akan mewakilimu. Karena bila Wisma Shijian tidak ada ketua, dia tidak akan bisa apa-apa, seperti naga yang tidak mempunyai kepala. Aku Fang Zenmei, tidak ada yang harus kupikirkan, pada saat bertarung dengan Zheng Bai Sui aku tidak ada beban apapun. Situ ke-12 tidak bisa menjawab, ini, hai. Tanda petik. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, Chuan muda Fang, ilmu silatmu tinggi, kau adalah orang yang pantas pergi ke sana tapi Chuan muda Fang, jangan lupa besok kau akan bertarung dengan Wosi Sui. Kalau tidak beristirahat dengan cukup, ini akan cukup menyulitkan. Fang Zenmei tertawa dan berkata, Malam ini aku ingin mencari apakah Wosi Sui adalah orang yang berwajah dua? Kalau betul dia orang seperti itu, besok aku akan bertarung dengannya secara bebas. Kalau dia bukan orang seperti-seperti itu, besok aku tidak bisa bertarung dengannya. Karena itu urusan pribadiku, aku pun harus pergi ke Chang Xiaobang. Keahlian apa yang tidak dimiliki Fang Zenmei? Yang ada hanya keberanian. Jika ketua menolak lagi, aku akan menganggap ketua meremahkanku. Situ ke-12 masih berpikir dan berkata, ini tidak boleh. Tiba-tiba Goa Obai berkata, menjaga keadilan, wajib dilakukan semua orang. Kalau ketua terus menolak, ini benar-benar membuat orang marah. Jika ilmu silatku berada di atas kakak Fang, aku juga akan mewakili ketua pergi ke sana. Sekarang ilmu silatku hanya seperti ini, kalau aku yang pergi akan mencelakai putera putrimu dan juga akan mencelakai kakak Fang. Aku mohon ketua jangan ragu-ragu lagi. Akhirnya Situ ke-12 berkata, baiklah. Aku berharap suan muda beristirahat dulu. Sesudah makan malam, baru pergi ke Chang Xiaobang. Bila malam ini kita bisa menepati janji kepada mereka, itu sudah cukup. Kata Fang Zenmei, aku merasa hal ini sudah dekat dengan mata. Menolong orang seperti menolong api, lebih baik sekarang juga pergi. Situ ke-12 tetap mempertahankan kata-katanya, sekarang sudah siang, cuan muda pergi ke Chang Xiaobang pun masih terlalu pagi. Aku akan menyiapkan sayur dan arak untukmu, supaya kau lebih berani menghadapi Chang Xiaobang. Fang Zenmei melihat ke langit, akhirnya dia berkata, baiklah. Bab 8. Ketua Chang Xiaobang di Chang Xiaobang. Dalam markas Chang Xiaobang. Di halaman markas para pengawal sebaris demi sebaris menjaga Chang Xiaobang, tetapi di dalam ruangan sangat sepi sepertinya tidak ada satu orang pun di sana. Tapi, tidak. Ada seseorang, ada satu orang. Orang ini mengenakan baju putih yang panjang, berdiri di tengah-tengah halaman. Matahari menyinari tubuhnya tampak seperti cahaya bulan. Sepertinya dia tidak takut kepada panasnya matahari, tapi dia pun menyukai gelap. Sinar matahari membuat bayangannya menjadi panjang. Orang ini meletakkan tangan di belakang badannya. Dia seperti memandang langit juga melihat bumi tapi juga seperti tidak melihat apapun. Dia memandang semua yang ada di sekelilingnya. Misalnya ada seorang penjaga Chang Xiaobang yang mengantuk sewaktu piket, hukumannya adalah jari kelingkingnya dipotong. Seperti sekarang di halaman tampak sebuah pohon tua yang tumbang kemudian ditanam sebuah pohon kecil di tempat itu. Dia sedang berpikir, Chang Xiaobang sudah berkecimpung selama puluhan tahun di dunia persilatan dan selalu menepati apa yang dikatakan, termasuk terhadap orang-orangnya sendiri, dia harus sama kejam dan sama galaknya. Dengan begitu anak buahnya baru bisa takut dan tunduk kepadanya, seperti penjaga yang sudah dipotong jerinya jika sedang piket dia pasti tidak akan tertidur lagi. Orang lain juga tidak akan berani tidur sewaktu piket jaga. Sambil berpikir, dia merasa sangat senang. Dia membalikan badan dan tertawa. Terlihatlah orang ini kurang lebih berumur 50 tahun, jenggot hitamnya panjang mencapai dada, sehelai kain terikat di kepalanya dan tertiup angin seperti bendera yang sedang berkibar. Kemudian wajahnya dengan cepat berubah menjadi berat lagi karena dia teringat akan wisma si Jian. Begitu teringat wisma si Jian, hatinya menjadi tidak tenang.